Intro Intro Aku kerja, itu sebetulnya Banyak masalah, karena Makin lama, makin tahun, itu misalnya Makin enak, sebetulnya Kalau saya rasa begitu Sudah pindah berapa pekerjaan, Pak? Kalau saya nggak lupa ingat ya Pertama di Tosia Terus kedua di Tosia, terus kemudian Pindah langsung ke Jadi ada 7, kalau nggak salah sih 7 kali, 7, 7 pikiran saya Tapi kalau jumlah perusahaan Mungkin lebih dari 20 perusahaan Atau 30 bahkan Oh, jadi pindah-pindah terus ya, Pak ya? Ya, ya Ada yang dipecat, gitu kan Karena kita belum-belum tahu Gimana caranya pekerjaan Yang dia mauin, gitu kan Makanya juragan yang mau kan Beda-beda, harus begini, harus begini Jadi kalau kita nggak ketua dengan China Nanti ya, kebanyakan sih Kita dipayar, gitu kan Bisa diceritain, Pak, yang pengalaman dipecatnya itu? Oh, dipecatnya itu Makin juga sih Jadi Saya waktu itu kerja di Washington ya Di daerah Daerah Sunnyside, Washington itu Orang China kan Untuk komunikasi dengan bahasa Inggris kan kurang Jadi Saat itu Kejadiannya Sebelum sekali Sebetulnya dia mau bantu saya untuk melatih meja Karena rame sekali Nah Karena rame sekali Saya bilang Saya juga Kalau Sama juragan kan Kita Kebanyakan orang Indonesia Kalau sama juragan kan Sepreciat, gitu Jangan sampai juragan itu Sampai bantu kita, gitu kan Ya Saya begitu Udah, jangan Aku aja, gitu kan Tapi Pengertiannya juragan itu Saya marah sama dia, gitu kan Dia nggak seneng Nah Malus ada Bisa itu Dia mukanya jadi berubah sama saya Itu kejadiannya sore Sampai ketujuh malam Begitu malam Langsung Gaji saya Sama Uang Buat Kembali ke Los Angeles Itu dikasih Ini gaji lu Ini uang Uang Untuk apa Saya bilang gitu Ya Kamu nggak kerja lagi Katanya gitu Oh iya Terima kasih Aku bilang gitu kan Terima kasih Ya itu kejadian Tapi ya Syok juga gitu kan Memang Kesalahannya Kalau menurut saya Ya ini Dari pandangan saya kan Biasa Saya mau Mau Apa Juragan Jangan sampai Ngurusin saya Turun tangan Saya mau itu Tapi Karena Misunderstanding Bisa Bisa Rasanya nggak Nggak Nyambung sekali Hanya Masalah seperti ini Yang Salah paham Kalau yang Yang Saya nggak pernah Menang Seperti Ada keinginan Untuk pulang Kira-kira kapan Pak Tidak Betulnya Pertama kali Saya datang Amerika Ini Saya janjikan Nanti saya Saya mau Saya Amerika Cuman 5 tahun Saya Yang Tau Sudah Jangan Lama-lama Tapi Sekarang Tahun ke-6 Saya Jadi Jangan Saya Mungkin Saya Saya Berpikir lagi Memang Saya Sekarang ini Berpikir lagi Untuk Bisa mendatangkan Anak izin saya Segini Tapi Saya Belum tahu Caranya bagaimana Cuman Kendalanya besar sekali Jadi Kemungkinan Kalau memang Gitu semua Nggak bisa Saya pulang lah Ke Indonesia 2 tahun lagi Tapi Bapak masih mencari informasi Pak Untuk Bisa mendatangkan Keluarga ke Amerika Iya So far Seperti ini Tapi Nah kebetulan sekali Kemarin kan saya ketemu sama Pak John itu Saya pengen Pengen bicara lagi Lebih jauh Tapi Kemarin kebetulan Pak Jogang keluarga Waktunya Maksudnya Ya mungkin Sampai Saya sudah di Apa Ini saya sudah di Apa Di pegang nama Pak John Mungkin Saya pengen tanya lebih jauh Bagaimana sebetulnya Kalau Kalau saya Mempunyai Dengan seperti itu Ini baru Baru berpikir Saya Berubah lagi pikiran saya Gitu Apa Saya terus berdiri Ini dengan Keluarga-keluarga Seperti ini Kalau memang Ada jalan yang lebih baik Tapi kalau memang Tetap Jalan yang bisa buat saya Ya Saya harus pulang lah Gitu Apain kalau saya punya keluarga Tapi jauh-jauh Gitu Gitu Saat ini kan Bapak masih ilegal ya Pak Betul Nah Betul Ada kendala nggak Pak Sama dengan Dengan peraturan-peraturan di sana Oh begini Sebetulnya sih Memang ilegal Cuman saya Waktu Tahun kedua Saya di Amerika Tahun 2006 waktu itu Saya kan kerja di Washington Nah Saat itu Bikin ID di Washington Itu mudah sekali Sehingga Sampai saat ini Saya sudah punya Dari Washington juga Dari Washington itu Sehingga Itu mempermudah Buat saya untuk Kemanapun saya pergi Yang penting Saya punya ini Kita semua kan sudah tahu Kalau Kita di negara-negara orang Jangan sampai begini Kita kan sudah Gelap di negara-negara Masalah lagi kan Jalan-negara Seperti Yang Harus saya lakukan Sebagai orang Jalan-negara Ya udah Saya jalan seperti itu Jadi ya Ini mau bantu juga Di ID Yang Washington itu buat saya Itu Sampai berapa lama Pak Ini berlakunya? Ehm Kemarin saya baru sampai Renewal lagi Jadi 2015 Nanti baru update Dari Lagi saya Bisa renewal Komunikasi dengan keluarga Sampai sekarang Nggak terputus kan Pak ya? Oh Masih Masih Malah Sebetulnya saya kan Nggak suka Facebook Karena saya suka Facebook Sehingga saya Dibilang Eh papi Ambil Apa Bipapi Apa Fan up Facebook Biar Bisa tahu pokok Ya udah Saya suka Facebook Padahal ini saya sebetulnya Nggak mau Facebook-nya Apa sih gitu kan? Ya Lebih baik Lebih baik Disimpin anak lah Lihat Biar tahu Sipun tahu Ini kan saya bisa kontrol Dia lewat Facebook Minimal saya tahu Ya Persimpinnya dia gitu Ya memang Ada informasi juga Dari cerita saya Selalu banyak Gimana anak-anak Begitu Tapi kalau dari Facebook Kan kita Kita tahu sendiri Siapa sih Sebetulnya anak saya Itu begitu kan? Mereka